Jejak konflik Cristiano Ronaldo vs Manchester United Hingga kini berujung dipecat Penyerang utama timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Tengah berkonflik dengan tim yang menjadi tim ia berlaga Yaitu Manchester United alias MU Kini, konflik tersebut mencapai klimaksnya Yang berujung pada pemecatan Ronaldo secara resmi Melalui putus kontrak bersama timnya tersebut pada Rabu 23 November Konflik yang mendera Ronaldo dan MU Merupakan wujud dari keluh kesah sang striker kondang Selama ia berkarir di klub Inggris itu Lantas, apakah pemecatan tersebut menjadi akhir bagi konflik Antara Ronaldo dan MU? Simak jawabannya dalam kilas jejak konflik Ronaldo vs MU Dari awal mencuatnya hingga puncaknya pada langkah putus kontrak oleh MU Duduk perkara konflik Ronaldo vs MU Kerap kritisi petinggi klub Mulai konflik antara Ronaldo dan MU Yaitu ketika sang mega bintang kerap melayangkan keresahannya terhadap klubnya tersebut Ia kerap dibuat kecewa dengan para petinggi klub Dan ia juga melayangkan kritiknya ke beberapa pemain muda di MU Wawancara dengan Pierce Morgan jadi puncaknya Keresahan Ronaldo tersebut tertuang dalam sebuah wawancara dengan jurnalis ternama Inggris Pierce Morgan Yang juga menjadi puncak konflik antara sang striker dengan klubnya Wawancara tersebut menjadi buah bibir yang hangat Berkat tersebar luas melalui berbagai kanal pemberitaan Seperti yang dibuat oleh The Sun hingga Mirror Pada Senin 14 November Ronaldo belakulakan meluapkan unek-uneknya di depan Morgan Bahkan ia menyinggung jajaran petinggi hingga pelatih Eric Tenha Ronaldo menyebut bahwa beberapa petinggi klub setan merah dan Eric Tenha Sengaja menjadikannya kami hitam dan berniat segera mendepaknya dari klub Tidak hanya pelatih, tetapi dua atau tiga orang lain yang ada di sekitar klub Kata Cristiano dalam wawancara eksklusif dengan Pierce Morgan Dikutip dari Mirror pada Senin 14 November Bintang lapangan hijau dari Portugal tersebut Juga merasa klubnya telah lama tak menginginkan kehadirannya Orang harus mendengarkan kebenaran Ya, saya merasa dihianati Dan saya merasa bahwa beberapa orang tidak menginginkan saya di sini Tidak hanya tahun ini, tetapi juga tahun lalu Lanjut Cristiano Ronaldo juga mengkritik beberapa pemain muda dalam wawancara dengan Pierce Morgan itu Saya pikir mereka memiliki segalanya dengan lebih mudah Semuanya mudah Mereka tidak menderita dan itu membuat mereka manja Ujar Ronaldo MU ambil langkah, buntut wawancara Ronaldo Pihak klub MU akhirnya mempertimbangkan beberapa langkah Usai wawancara tersebut kandung viral di tengah-tengah publik Klub akan mempertimbangkan tanggapannya setelah fakta lengkap ditetapkan Demikian pernyataan klub setan merah di laman resmi mereka Pada Senin 14 November malam Waktu setempat Resmi angkat kaki dari klub Ronaldo mengaku masih cinta MU Hingga akhirnya, pihak klub mengambil langkah terakhir untuk mengakhiri kontrak dengan Ronaldo Adapun keputusan tersebut juga telah disepakati oleh kedua pihak Tak hanya oleh klub, namun juga oleh Ronaldo Cristiano akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama Bunyi pernyataan Manchester United Pemencatan tersebut disenyalir menjadi akhir perang dingin antara Ronaldo dengan klubnya Pasalnya Ronaldo mengaku masih cinta MU meski di depan Saya mencintai Manchester United dan saya mencintai para penggemar Itu tidak akan berubah Rasanya ini waktu yang tepat bagi saya untuk mencari tantangan baru Saya berharap tim sukses untuk sisa musim ini dan untuk masa depan Ujar Ronaldo dikutip dari Daily Star pada Rabu 23 November Pia klub juga dengan berbesar hati mengucapkan terima kasih terhadap prestasi Ronaldo selama berlagak bersama Klub berterima kasih padanya atas kontribusinya yang luar biasa selama dua periode di Old Trafford Lanjut pernyataan resmi MU Terima kasih telah menonton